kenapa this is meeting bear record jaringannya agak kurang bagus ya karena hujan deras oh iya benar soalnya suaranya hilang timbul oh iya betul tapi masih jelas kan bu ya kadang-kadang ada kadang-kadang tidak ya Allah maaf bu ya eh pak kak maaf iya gak apa-apa bu nanti paling kita diskusi lagi aja bu ini saya oke baik ini saya masih dengeran kan surat saya bu halo iya ayah alhamdulillah nah kita sedikit lagi kayak sampai akhir jadi ini saya mengajak teman-teman untuk diskusi kedudukan puisi dalam masyarakat modern di masa ini kedudukan puisi dan peranan penyair memang sering tidak dilibatkan khususnya oleh kebanyakan masyarakat modern nah kebanyakan masyarakat modern sering memandang remeh bahkan tidak menyambut baik kehadiran karya puisi karya penyair nah contoh ini contoh yang memang pernah saya temukan teman-teman ketika saya apa ya ketika teman saya tahu saya bergerak di ranah perpuisian banyak beberapa hal yang mengatakan ah untuk apa puisi dalam hidup ini atau sasa itu sudah mati puisi tidak bisa untuk makan saya orang teknik gak butuh bahasa dan seterusnya dan blablabla ini sebetulnya ini problema yang yang terjadi di halayak umum saya bisa saya menyimpulkan kemungkinan besar orang ini memiliki pikir itu karena mungkin saja ya merasa menjadi korban dari pergerakan kebanyakan itu sendiri ya kan jadi mungkin saja orang ini memang hidup dalam kebanyakan itu ingin mencari komersialitas komersil lah kan itu yang terjadi mungkin saja gitu kan dan yang kedua ya hidup di lingkungan yang mengandut pandangan semacam itu jadi orang ini yang kedua yang poin kedua ini dia belum masuk kepada dunia penyairan tetapi lingkungannya lah yang membuat yang membuat orang tersebut memiliki pemikiran gak usah jadi penyair gue usah ngikuti gluten puisi karena jaminan hidup gak akan terang gitu semacamnya nah itu yang terjadi tetapi kan tak kayak soalnya gini dalam bahasa saja ya orang teknik orang matematik ataupun yang bersifat tentang logika fisika itu semua membutuhkan bahasa dalam menyampaikan materi tidak mungkin seorang pengajar memberikan pengarahan atau tentang pelajarannya langsung menggunakan rumus tapi mungkin ada pendekatan khusus bagaimana seorang pengajar ini bisa diterima oleh peserta didik psikologis itu bermain psikologi dalam menyampaikan psikologi dalam menerapkan itu perlu sekali digunakan dengan apa? dengan bahasa ketika bahasa gagal dalam penyampaian maka kemungkinan besar akan gagal juga pemahamannya dan ketika pemahaman gagal akan berpengaruh besar pada peradaban ya itu kita sama-sama sepakati disini jadi walaupun gitu yang saya tulis ini adalah tak jarang penyair memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat dan di dalam berbagai babakan sejarah karya-karya mereka sanggup memberikan inspirasi bagi bangkitnya berbagai gerakan pembaharuan seperti karya-karya Khalid Gibran dan Mahatma Gandhi seperti itu kan Mahatma Gandhi dia menulis buku tentang Ahimsa yang itu artinya bagaimana kita melakukan pergerakan tentang arti kekerasan ini sendiri yang terjadi jadi sebetulnya menurut saya salah ketika orang mengatakan bahasa itu atau sasra itu tidak berguna bagi kedepannya tentu akan berguna banget ya kan penyampaian menggunakan bahasa memberikan sebuah pemahaman pada peserta didik menggunakan bahasa dan bahasa pun salah satu masuk ke ranah sasra seperti itu itu yang perlu sama-sama kita semangatin teman-teman kampanyakan bahasanya jangan berpikiran bahasanya hal ini tidak berguna seperti itu dan contoh bisa next kak ada sebuah hal nah ini yang tadi saya maksud yaitu mengapa kita harus menulis ya kan ada lima yang mungkin bisa saya tampilkan ya teman-teman yang pertama media merefleksikan diri nah jadi inilah mungkin ini salah satu kampanye ya kita kenapa harus menulis gitu kan nah menurut itu sangat berguna menurut saya pada saat ini yaitu dimana perkembangan zaman begitu pesat globalisasi terus merajalela modernisasi sekarang sudah sampai masuk ke area-area yang digitalisasi yang luar biasa begitu canggih tetapi yang saya temukan teman-teman saya kebingungan dalam mengontrol emosinya dia teman-teman tetapi anak muda merasa hidupnya itu langsung tidak ada gunanya gitu loh karena itu tidak dibekali bagaimana cara mengontrol emosi dengan baik nah menulis adalah salah satu media ataupun alat untuk dapat merefleksikan diri bagaimana seseorang memiliki emosional yang sangat dalam dalam dirinya tetapi sulit dikeluarkan dengan bentuk verbal ataupun perbuatan nah bisa dengan menulis dan menulis pun ada salah satu treatment dari dunia psikologi ketika kita sedang gelisah sedang resah ya kan atau murid sedang bingung masalah keluarga salah satu treatment adalah menulis diberikan kertas lembaran kosong nah itu anak suruh menulis apapun anak dipikir anak dituangkan dalam bentuk tulisan itu salah satu metode cara melaksikan diri dengan cara menulis seperti itu dan yang kedua yaitu anak tidak dapat terus bercerita dalam artian apa kita memang setiap manusia memiliki sahabat memiliki teman untuk selalu menjadi pendengar ketika kita sedang ingin bercerita tetapi yakinlah tidak selamanya hal itu akan terjadi terus menerus ada kalanya ketika kita ingin bercerita kepada sahabat kita yang biasa kita menjadi teman pendengar ada kalanya dia pun sibuk ada kalanya dia pun sedang melakukan aktivitas yang memang tidak bisa diganggu sedangkan saat itu kita sedang butuh-butuhnya teman nah menulislah salah satu treatment untuk menangkal itu karena khawatir emosi yang tidak tidak keluar dalam tubuh kita atau dipendam terus-menerus akan berbahaya pada pikiran jadi pikiran bisa pengaruh pada perilaku itu yang terjadi ya kan contohnya saya saya dulu memiliki sahabat sahabat dekat ya kan tepat saya bercerita tepat saya memang ketika saya sedang bingung melakukan sesuatu saya bertanya pada dia tetapi apa terjadi saya ditinggal bukan saya ditinggal jauh tapi ditinggal meninggal saya langsung itu apa yang saya terjadi saya bingung kepada siapa saya bercerita teman yang biasa saya jadikan tempat konsultasi yang biasa saya jadikan tempat apa ya mediasi sudah tidak ada nah untungnya supurnya pada saat itu saya sedang proses belajar menulis nah itulah mengapa saya bisa menangkal itu mencari jalan alternatif untuk ketika saya sedang emosi sedang ada masalah saya menulis seperti itu teman-teman nah yang ketiga memilih menjadi bagian penting di dunia apa yang dia maksud ya seperti tokoh Mahawat Magandi Khalil Gibran atau mungkin ada salah satu tokoh saya lupa jadi ada penemu penemu kalau salah penuh pesawat kalau tidak salah dia memutuk sebuah buku tetapi buku tersebut tidak langsung di apa namanya tidak langsung diterima oleh publik karena dianggap ini suatu penemuan yang bodoh tetapi buku itu ada ya kan tapi buku itu ada nah buku itu akan nah tetapi berlangsung berabad-abad atau bertahun-tahun silam buku itu digunakan kembali dan memang berguna dan digunakan oleh orang lain dan dikembangkan menjadi sebuah rumus-rumus baru nah itu terjadi jadi kita jangan takut untuk menulis menulis mungkin untuk saat ini tulisan kita tidak dipandang kemungkinan besar di kemudian hari kita akan merasa menjadi penulis atau kita akan abadi dalam bentuk tulisan itu yang terjadi kan kayak wijik tukul contohnya aktivis pergerakan dia setelah tiada tapi tulisannya tetap ada dia menyatu huruf dia menyatu dalam sebuah tulisan WS Rendra dan semacam nah yang keempat adalah memurnikan pemikiran nah ini yang 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 memang perlu sama-sama kita fokuskan bahwasannya menulis itu salah satu cara bagaimana pikiran kita bisa menjadi lebih positif karena dengan tulisan kita bisa menjadi manusia salah satu menjadi manusia yang berpikir satunya dan kelima bukan tentang menjadi penulis nah ini dia jadi poin terakhir ini adalah bagaimana motivasi kita mengapa kita harus menulis itu terjadi menulis bukan berarti kita menjadi penulis tapi minimal menulis untuk kita bisa hidup dengan baik pikiran kita akan lebih positif seperti itu jadi jangan dulu berpikir bahwasannya gue menulis menjadi penulis menulis dulu saja untuk keempat poin di atas saja dulu untuk keempat poin di atas saja dulu itu 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 yang terjadi oke teman-teman oke next oke ini yang terakhir hal yang harus dimiliki penulis oke teman-teman bila dikatakan bahwa berita atau tulisan sebagai media pemanusia manusia maka jangan sesekali menjadikannya sebagai alat mendehumanisikan manusia ini ada sedikit lima poin yang bisa saya rangkum poin pertama adalah penulis pada umumnya diharuskan mampu memberikan dari yang dituliskannya adanya sebuah kemerdekaan melalui pemikiran yang jernih kepada setiap pembaca untuk mengambil keputusan ya poin kedua pemikiran jernih dalam penulisan akan membentuk setiap pembaca memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya dan kehidupannya toleran pada manusia dan empati terhadap penderitaan nah poin ketiga penulis otentiknya penulis memiliki jalanan sendiri dalam menentukan sikap terhadap pemilihan nilai-nilai dan memperkembangkan kebudayaan baru sesuai perkembangan peradaban dan penulis harus tetap mempertahankan rasa humanis dan tetap waspada terhadap petualang-petualangan yang mencoba membikin kesusateraan menjadi alat yang memperkosa kebenaran dan kemurnian akal budi dan terakhir penulis harus memiliki instrumennya sendiri untuk menghasilkan kreativitas logika berpikir dan membaca kondisi kehidupan perspektif yang berbeda jadi ini yang mungkin bisa saya sampai atau simpulkan kenapa kita harus menulis jadi dalam pertemuan dua hari ini sebetulnya saya itu lebih mengarah kepada mengajak untuk teman-teman semua untuk menulis mengkapanyakan literasi pentingnya sebuah kegiatan menulis pentingnya sebuah kegiatan membaca yang pentingnya sebuah kegiatan mengimplementasikan tanpa literasi seperti itu teman-teman jadi ayo teman-teman jangan ragu untuk menulis tulislah apa yang ingin kita tulis banyak hal yang bisa kita tuliskan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita lihat baik dengan mata dengan rasa ini semua bisa dituliskan dengan tulisan oke teman-teman oke next kak nah ini yang kemarin yaitu menulis sini menulis puisi bukan hanya soal peta bahasa mereka perlu melibatkan adanya olah rasa dan permainan berlogika supaya adanya penciptaan kehidupan dalam setiap para puisi berbicara berbicara olah rasa setiap manusia memiliki daya untuk meningkatkan kepakaan sebuah rasa hanya saja memiliki caranya berbeda oke mungkin seletnya sudah habis tinggal pada posisi apa kondisi situasi diskusi terima kasih mohon maaf ya jika memang menyampaikan kurang bagus kurang dapat terima kasih banyak atas penyampaian materi mengenai metafora dan mengenai manfaat-manfaat menulis ya mungkin sekarang selanjutnya dilakukan sesitanya jawab mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman ada yang ingin ditanyakan baik itu materi metafora ataupun semilai yang kemarin ditanyakan lagi boleh silahkan langsung bisa langsung berbicara atau lewat kolom chat bu Eti atau Pak Murdi biasanya kan vokal saya ingin bertanya sebetulnya usulan bagus sekali terima kasih sebelumnya terima kasih Kak Topan sudah memberikan materi yang luar biasa ini ada beberapa hal yang baru untuk saya masukan-masukan baru mungkin kalau dari yang muda-muda itu pastikan yang baru-baru saya agak old gitu deh pokoknya keren Alhamdulillah walaupun menurut saya ini kan kita mau nulis puisi si Mila dengan menggunakan gaya bahasa si Mila dan metaphor nah menurut saya alangkah baiknya kalau kita dibimbing nulisnya ini Kak jadi nanti mungkin apa dulu yang kita mulai ini sekarang supaya hasilnya itu langsung kelihatan kalau saya untuk metafor maksud saya metafor tadi yang sudah dijelaskan itu oke lah tapi kalau saya simpel kalau metafor itu sebetulnya perbandingan langsung kalau yang si Mila itu kan perbandingannya tidak langsung karena dia harus menggunakan kata hubung tertentu seperti bagaikan waksana blablabla seperti itu nah untuk gampangnya metafor itu sebetulnya perbandingan langsung kita sering sekali sebetulnya menggunakan perbandingan langsung dalam istilah lain itu untuk menyamarkan sesuatu hal objek yang kita menurut itu supaya tidak terlalu terlihat sepertinya sih begitu supaya lebih ya tadi salah satu adanya jadi lebih indah lebih puitis tapi kalau kita menyindir seseorang pun akan lebih enak karena orangnya itu belum tentu mungkin dengan kata-kata yang berbunga-bunga padahal sebetulnya maksudnya ini kira-kira seperti itu tapi untuk saya sebetulnya saya ingin sekali dibimbing nulisnya bagaimana kita menjadikan menulis sebuah puisi dengan gaya bahasa gaya bahasa yang kita bahas hari ini dan hari kemarin hari kemarin saya tidak ikut tapi saya sudah baca materi dari Kak Topan dan bagus sekali terima kasih sebelumnya sudah disertakan dalam kegiatan ini semoga berkah ilmunya di materi sebelumnya di hari kemarin itu sudah saya berikan materi mengenai bagaimana cara membangun imajinasi dalam penulisannya dengan salah satunya dengan cara akar kata jadi biasanya saya itu sebelum menulis saya membayangkan sesuatu hal yang memang yang ada di pikiran saya contoh misalkan sebuah pohon nah pohon ini bisa kita biasanya saya tarik ke bawah di pohon itu ada apa gitu loh oh ada daun misalkan nah dari daun ini bisa nyeberi kemana nih oh warna hijau warna kuning gitu loh nah dari pohon lagi oh ada akar nah akar ini ada apa oh ada serabut ada tunggal gitu kan nah dari pohon lagi ada apa lagi oh ada batang nah batang ini apa warnanya apa coklat atau hijau gitu semacam biasanya saya begitu dulu dalam membuatkan apa untuk mengumpulkan diksi-diksi yang apa yang ingin saya tuliskan gitu kan nah ketika saya sudah mengumpulkan kata-kata tersebut tinggal saya menyambungkan dengan kata-kata sifat seperti itu kayak contoh misalkan pohon misalkan pohon atau pohon mangga bertengger pada siang pada siang hari daun bergoyang mengikuti alunan angin jadi itu contoh-contoh yang memang biasanya saya lakukan dalam sebuah konservisi jadi ini terima kasih banget Bu Eti masukannya sangat membangun sekali ini saya pun harus memburu juga dengan Bu Eti makasih kembali saya harus banyak belajar dari yang muda-muda mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman semuanya boleh tanya-tanya mengenai penulisan tadi kan manfaat-manfaat menulis atau yang lain boleh silahkan atau mau sharing pendapat juga boleh nih Bapak atau Ibu yang lebih mendalami menjadi Bahasa Indonesia bisa sharing-sharing juga kita tau gak ada yang mau puisi kembali gitu kan boleh nih karena kan bisa dilihat siapa tau dapat hadiah gitu kan karena aktif dalam berbicara itu teman-teman boleh silahkan ada yang ingin mau bertanya atau ada yang mau puisi juga Bapak ya boleh Afla sebelumnya terima kasih Kak Topan dan Ibu-ibu Bapak Kakak-kakak semua sebelumnya saya mau mohon maaf tidak bisa menyalakan kamera karena kondisi yang tidak memungkinkan ini ingin bertanya Kak sebenarnya ini keluar dari konteks tentang metafora dan apa ya simile kemarin ya sebenarnya itu format penulisan puisi itu seperti apa ya Kak apa ada aturan tertentu yang misalnya empat baik dan sebagainya karena yang saya tahu biasanya penulisan puisi itu singkat padat dan lebih sedikit gitu tapi saya juga tak jarang menemukan puisi yang panjang Kak bagaimana ya Kak oke baik terima kasih terima kasih ya Alfa terima kasih jadi gini dalam format puisi sebetulnya sebetulnya memiliki format puisi itu memiliki format tetapi tidak menjadi suatu konvensi nah ada puisi yang memang apa namanya yang tadi kau bilang itu banyak ada yang banyak sedikit itu salah satu mungkin masuk ke genre generatif tetapi puisi yang memang sebetulnya yang menurut saya yang baik adalah bagaimana sang penyakir mampu memadatkan sebuah puisi membuat memadatkan puisi tersebut menjadi puisi yang padat dan jelas seperti itu saya belajar puisi dituntut untuk bagaimana puisi saya ini mengandung logika yang beres tidak menggunakan banyak kata-kata gitu loh ibarat kata misalkan aku sedang berjalan menyusuri pantai itu kata yang memang awalnya saya buat tetapi dalam puisi bagaimana bisa memadatkan kalimat tersebut contoh aku berjalan di pantai nah jadi itulah salah satu format puisi yang memang saya miliki seperti itu karena terlalu banyak kata dalam sebuah puisi itu akan berkibatkan pada kekelisian atau kebiasan dalam logika gitu jadi itu yang terjadi dan berbicara baik pada sebuah puisi itu tergantung selesai tidak selesainya penyampaian kita pada baik tersebut kalau memang kita selesai penyampaian emosi kita hanya dalam dua baik itu bisa dikatakan sebuah puisi juga sudah selesai jadi tidak seperti pantun empat baik ab ab nah puisi tidak seperti itu jadi beda hal sama prosa kalau puisi bagaimana memadatkan sebuah bangunan kalau prosa ya dia kayak semacam wadah ya gelas dipadatkan nih dalam kata-kata dalam satu gelas itu nah kalau prosa itu dia bercerita itu mendeksipkan beberapa hal-hal yang memang kita miliki itu bedanya itu yang saya tangkap ya dari pembelajaran puisi saya jadi kurang lebihnya seperti itu terima kasih Kak Topang iya mungkin ada yang ingin ditanya lagi teman-teman semuanya atau sudah paham nih teman-teman bertanya juga saya lebih banyak gak pahamnya gitu soalnya ada guru saya juga tuh buetik gitu kan itu aja Kak kemarin sengaja saya kirim yang saya tulis itu ketika saya memang berjalan ke Paneglang itu saya saya share sebetulnya di di FB gitu ya tujuannya agar ada orang yang bisa memberikan support ke saya gitu karena saya juga gak tahu ini yang saya tulis ini puisi kah atau santun kah atau pantun kah gitu maka kemarin saya tanya tuh ke Kak Topang ya Alhamdulillah sudah dijawab dan Alhamdulillah bubahannya makin luar biasa gitu gitu Kak Kak Topang terus yang kedua kemarin saya kirim juga kata orang ini bukan puisi gitu nah saya mencari akhirnya kan literatur tentang puisi itu ya tadi harus berapa baris satu bait dan seterusnya gitu maka pada tulisan saya yang kedua itu yang saya kirim ke Katopan gitu ya itu saya berusaha agak apa namanya ya artinya bagaimana cara membuat puisi gitu ini masih belajar Katopan Bu Eti ya gitu makanya nanti saya ingin nge-share ke teman-teman ya terutama Bu Eti Katopan gitu ya yang memang sudah betul-betul memahami puisi ini memberikan apa ya koreksi gitu dan seterusnya dan seterusnya sehingga memang ya kadang saya bermimpi juga saya ingin menjadi Hairil Anwar gitu asik saya sudah menjadi Akimoto jadi ini agak-agak sulit juga gitu kan Akimoto itu memang ya itu gambaran bahwa saya memang sudah mulai tua gitu gitu demennya dipoto gitu Bu Eti ya itu saya kira meneruskan dari pertanyaan atau pernyataan dari Ibu siapa tadi itu ya betapa bingung saya yang saya tulis ini apa tapi menurut saya sih puisi gitu menurut saya puisi ketika saya mengalami sesuatu saya tulis seperti apa yang Katopan katakan tadi segala macam perasaan saya saya tumpahkan di situ daripada saya ngeguguin orang kira-kira kan gitu unik saya nulis nulis untuk menghaluskan ya paling tidak bati saya saya kira seperti itu Kak Katopan ya betul sekali ya memang dalam format puisi standarnya itu kan memiliki judul ada judul ada isi isinya pun adanya pembukaan adanya konflik adanya penutup dan diakhiri titik mangsa itu salah satu memang konvensi dalam sebuah puisi dalam penutupan puisi format dari baik yang ketentuan baik tersebut saya belum menerima adanya informasi puisi ini harus baiknya sekian dan sekian dari yang saya terima dan pelajari bagaimana dalam baik pertama contohnya ya dalam pembukaan ketika memang kita sudah selesai dalam baik pertama menyampaikan emosi kita ini sudah cukup itu yang saya pelajari ya kan nah langsunglah bagaimana tugas terbesar adalah menyambungkan atau menjembatani baik-antara baik itu yang mungkin saya rasa pun saya masih merasa kesulitan dalam hal menulis puisi kalau memang tidak sering menulis itu agak sulit jembatan antara baik-baik itu cukup sulit itu yang memang saya pelajari dan saya pun dapat masukkan dari beberapa teman bahwa seni tadi puisi itu jangan sampai kebanyakan kata karena akan berakibat kepada bias dan atau kekerjaan jadi bagaimana pintar-pintarnya seorang penulis itu memadatkan sebuah kata dalam sebuah puisi tetapi isinya jelas gitu loh logikanya beres gitu loh ya jadi tidak terlalu banyak kata-kata penghubung aku sedang bermain api aku bermain api ya itu salah satu memadatkan sebuah kata sebuah kalimat seperti itu yang kurang lebihnya saya pernah belajar saya boleh namain sedikit ya kak boleh berbicara ya mungkin sharing ya saling-saling berbagi ya kuncinya puisi itu sebetulnya kan ungkapan hati yang namanya orang mengungkap hati tapi dalam bentuk tulisan nah tulisan ini betul kata Bu apa tadi yang bertanya dia harus padat seperti kata-kata jadi harus padat padat kata padat tapi punya makna yang luar biasa bagi kita si penulis ataupun bagi orang lain maka kadang-kadang puisi yang seseorang tulis itu orang lain mungkin memaknai beda karena tergantung pada situasi si penulisnya dan si pembacanya tentu saja kalau saya mengajarkan kesiswa yang sudah-sudah itu supaya gampang dengan akar kata yang tadi dikatakan kemarin oleh kak Topan saya membuatnya begini kuncinya adalah awalnya kita itu seperti sedang membuat cerita saja tapi kemudian bagaimana supaya padat hilangkan kata hubung betul sama kemudian cari kata dasarnya saja jadi gunakan kata dasar kalau menjaga misalnya ada kata menjaga cukup dengan kata jaga atau jagalah jadi dengan demikian lebih menarik itu yang berikutnya kuncinya kemudian biasanya supaya puisi itu lebih indah selain dengan menggunakan gaya bahasa yang kita sedang bahas di sini beberapa gaya bahasa itu yang banyak di dalam puisi memang adalah metafor kemudian simile dan ada lagi satu lagi itu gaya bahasa personifikasi jadi pengenai agak mirip-mirip sedikit apa itu namanya dia puisi sebuah puisi itu harus punya rima supaya lebih enak rima ini bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir rima itu arti pengulangan bunyi pengulangan bunyi bisa di bagian hurufnya saja bisa di suku kata saja atau mungkin di kata di kata yang diulang mungkin di depannya ajak ayo ayo bisa berulang-ulang atau apalah segala macam jadi itu itu pengulangan rima itu menjadi lebih menarik termasuk termasuk yang paling itu tuh biasanya rima akhir jadi ada huruf vokal atau huruf konsonan yang ketika itu diucapkan itu yang bisa kita rasakan karena puisi ini urusannya dengan rasa olah rasa itu yang ada kesedihan jadi kalau unsur itu dibaca ada rasa sedih dan romantis ada juga justru semangat misalnya huruf vokal A jika itu diulang-ulang itu ada semangat ada semangat di situ tapi kalau huruf I yang kita ulang-ulang itu ada justru romantisme yang timbul mungkin Ibu dan teman-teman di sini bisa mencoba karena saya beberapa kali mencoba begitu juga pengulangan ketika hurufnya itu huruf N huruf konsonan rangkap itu ada ketika itu diulang-ulang selain indah kemudian kita rasakan itu agak berbeda maka itulah puisi itu betul kata orang-orang hebat yang para ahlinya para pakar bahwa puisi itu sebetulnya ungkapan hati yang padat makna karena ini ungkapan hati termasuk yang dikatakan Pak Murdi yang buat Pak Murdi itu puisi puisi versinya Pak Murdi teman-teman di sini Pak Parhan atau Pak Sen siapa Pak Kuslendi kemudian membuat ungkapan hati dengan kata-kata yang pendek-pendek yang padat kata ya puisi puisi versinya dia karena kalau puisi itu kan kalau menurut tadi ada genre genre yang itu hanya jenis hanya pembagian saja kemudian dalam masanya puisi juga kan ada macam-macam pantun itu jenis puisi tapi puisi dulu puisi lama kemudian ada puisi-puisi yang cuma ada delapan bentuk soneta ada yang hanya dua belas itu cuma aturan-aturan Bapak Ibu eh Bapak Ibu lagi kakak-kakak teman-teman tapi sebetulnya puisi itu bebas namanya juga ungkapan hati tidak ada yang membatasi harus berapa kalimat harus bagaimana karena itu sebuah ungkapan menurut saya sebetulnya begitu ungkapan hati kalau Ibu-Ibu ada teman-teman bikin status kan kadang-kadang kalau tulisannya itu hanya begitu saja kan tidak indah orang juga males baca kira-kira begitu tapi ketika statusnya itu dibuat dengan kata-kata yang unik kemudian ada rima dan sebagainya jadi lebih menarik ya itu puisi ungkapan hati kok ungkapan jiwa iya kira-kira begitu kalau manusia makanya saya saya sering sering menulis saya senang menulis puisi dalam keadaan kayak gini terutama kalau puisi sesuatu itu kalau kita lagi kita sedang merasa sangat sedih sangat bahagia itu cepat sekali membuat sesuatu atau pokoknya sedang galau sedang galau itu paling gampang deh bikin puisi bener kan tidak cuma murid-murid saya dia bilang bu nunggu galau dulu deh baru cepat saya bilang masa harus selalu galau di kelas tapi itu yang terjadi karena pada saat kita sedang sedih itu ada kontemplasi betul kontemplasi lah itulah kemudian melahirkan kata-kata yang kadang-kadang yaitu dalam tanda kutip agak sedikit unik dan itu padat menarik dan padat terutama untuk kita jadi menyentuh menyentuh dan jadi indah apalagi kalau mungkin kita tambahkan dengan rima rima awal jadi rima itu tidak harus selalu di akhir bisa di awal bisa di tengah bisa di akhir bisa yang diulang itu katanya bisa hanya suku kata bisa juga hanya huruf yang diulang itu rima dan itu akan lebih mengindahkan insya Allah saya pikir teman-teman pasti sekarang saja bisa langsung cepat di satu apalagi tadi sudah dibimbi kemarin si Mille dengan kata seperti yang sekarang ini dengan menggunakan metafora metafora itu perbandingan kita sering sekali mendengar kata metafora di dalam kehidupan kita sehari-hari sindiran halus tapi dengan membandingkan kira-kira begitu sedikit mudah-mudahan paham ada lagi satu lagi puisi karena dibuatnya tidak panjang-panjang seperti sebuah cerita seperti cerpen maka dia ada tipografinya tipografi tipografi inilah cara penulisan ini yang membedakan dengan tulisan lain kira-kira seperti itu terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih ini ilmunya ya terima kasih banyak ibu atas sharing-sharingnya ini jadi makin banyak ilmunya ya mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau sudah dicukupkan nih teman-teman semuanya kalau mungkin sudah dicukupkan akan ada challenge ya kak dari katopan untuk di akhir acara mungkin sudah dicukupkan saja ya ya mungkin langsung aja katopan challenge-nya seperti apa challenge-nya apa ya yang yang menarik ya ada usulan ibu Eti dan pak Murti challenge-nya apa ini membacakah menulis kah menulis kalau saya gini saya punya usulan teman-teman disini ada berapa nih ada kalau tidak salah tadi hampir 20-an ya bagaimana kita menulis saat puisi puisi bola satu bola dua nanti mungkin bisa jadi buku kumpulan puisi ya ontologi puisi nah nanti katopan yang bisa memanaj mengelola kira-kira seperti itu boleh sih ya ada masukkan kita punya forum-forum grup jadi bisa juga sambil diskusi disitu misalnya ada yang boleh ini puisinya bagaimana sudah pas belum atau mungkin boleh tidak dikoreksi bareng-bareng gitu kan edit supaya hasilnya lebih maksimal kira-kira gitu nah bagaimana ada masukkan dari boleh boleh jadi biar ini diskusinya ada sedikit goalsnya boleh juga dibutuh semacam antologi puisi dari forum ini gitu selain sebagai apresiasi kita dalam menggiati literasi kita pun bisa selalu belajar bersama-sama berarti untuk challenge-nya ini menulis puisi ya satu-satu terus bisa sharing-sharing juga di grup berarti ya mengoreksi satu sama lain ada usulan saran dan lain-lain mungkin untuk penugasannya ini kira-kira berapa mungkin seminggu kali ya atau berapa nih enaknya seminggu bisa cuma kita berikan tema kali ya kak boleh atau bebas temanya mungkin di tema ya biar seragam bebas atau temanya di khusus diberikan khusus temanya tema apa gitu temanya baiknya bebas bebas aja lebih menar jadi lebih banyak tinggal kalau bebas saya setuju setuju bebas aja karena kalau misalkan ada tema Akimoto suka susah mikir berarti saya ulangi kembali untuk penugasannya penugasannya jadi masing-masing individu membuat salah satu puisinya dan bertemakan bebas ya dan untuk pengumpulan waktunya satu minggu dan mungkin dikirim di grup di grup yang sudah pada masukkan ya Bapak Ibu semuanya di grup melukis dan mendongeng jadi bisa sharing-sharing disitu aja teman-teman semuanya baik itu ada saran atau masukan boleh disitu semuanya paling itu ya mungkin ada yang ingin dinyanyakan lagi enggak teman-teman atau bintit ketopan atau sudah cukup saya sudah mengikuti acara yang ini apakah saya boleh-boleh bergabung boleh-boleh bergabung boleh udah masuk ke grupnya belum Pak Hanin oh ya mungkin nanti tinggal DM di Instagram aja biar nanti biar saya masukkan DM Instagram di Cesar Sinan Maslen ya biar nanti langsung Sandy masuk mungkin itu ya Kak Farhan kalau yang kalau ada juga teman-teman yang belum masuk grup WhatsAppnya mungkin bisa DM aja ke Instagramnya Cesar Sinan Maslen nanti biar Sandy sendiri yang masukkan ya mungkin ada pendapat lain atau pertanyaan lain apakah sudah dimengerti teman-teman atau yang lainnya ya sambil dipelajari lah gitu ya apa yang sudah disampaikan katopan tadi ditambahkan dengan Bu Eti ini luar biasa saya kira ya saya makin bertambah paham nanti dengan cara membuat twist itu ya baik terima kasih Pak Murdi mungkin cukup sekian ya untuk pelatihan dua hari ini terima kasih banyak Kak Topan sekali lagi untuk ilmunya jadi pertama luas pemahaman mengenai puisi baik itu simile ataupun metafora dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang sudah hadir selama dua hari berturut-turut semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua mungkin cukup sekian dari Sandy mohon maaf apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Topan terima kasih Pak Sandy terima kasih teman-teman berjumpa selamat menikmati belum belum gimana ketinggalan ini sudah sudah terima kasih amin izin terima kasih terima kasih terima kasih